Pantauan pertama ini adalah Razia Miras Ratusan motor Miras yang dijual tanpa izin diamankan Satpo PP Kota Jambi Razia Miras ini dilakukan dalam penegakan perda Kota Jambi Untuk menghindari supaya tidak ada geng-geng motor Dan yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kriminal yang ada di Provinsi Jambi Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Jumat malam tim gabungan Satpo PP Kota Jambi Bersama TNI dan Polri melakukan operasi penegakan regulasi daerah dalam wilayah Kota Jambi Hasilnya, petugas mengamankan 338 botol minuman beralkohol Yang dijual tanpa izin di beberapa toko di Kota Jambi Dari 338 botol miras yang diamankan Berdasarkan golongan A sebanyak 138 botol Dan 14 kaleng Golongan B 135 botol Dan golongan C 61 botol Kasat Pol PP Kota Jambi Mustari Avandi mengatakan Tujuan operasi tersebut adalah melakukan penegakan dan penindakan regulasi produk hukum daerah Kota Jambi Berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2010 Tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk memutus mata rantai peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi Yang tidak memiliki izin dan dijual bebas oleh warung, toko, dan kios kepada masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum Seperti maraknya aksi geng motor dan tawuran pemuda Pada malam ini kami dari Satuan Pertama Jambi Nomor 07 Tahun 2010 Tentang pelarangan dan penjualan di wilayah Kota Jambi Nomor 07 Tahun Dimana pada malam ini kita amatkan tempat-tempat yang berlarang penjualan Yaitu beberapa kios dan juga rupo yang menjual minuman lantai hijau Dan kita temukan pada malam ini berjumpa 328 minuman beralkohol dengan golongan A 132 Golongan B 175 dan golongan C 61 Nah tidak lanjut dari hasil ini juga nanti kita akan lakukan pengambaran Selanjutnya Pol PP Kota Jambi akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik usaha oleh PPPNS Untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut Tima Sanjaya, Cek TV melaporkan